Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini saya akan membahas materi tentang manajemen file dan direktori File dan direktori yang kita miliki ini perlu kita atur Kenapa? Karena nanti akan kita olah contohnya untuk keperluan-keperluan yang kita inginkan Apalagi kalau sumbamanya, komputernya, ataupun laptopnya nanti akan digunakan oleh beberapa user Ini perlu dilakukan pengaturan terhadap file dan direktori untuk menghindari kesalahan Contohnya tanpa disengaja dihapus ataupun yang lain-lainnya Selanjutnya untuk materi pembahasan hari ini yang nantinya akan saya bahas adalah Yang pertama nanti kita akan bahas tentang manajemen file dan direktori Berikutnya saya akan bahas tentang file system di sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows Berikutnya nanti saya fokus ke salah satu sistem operasi yaitu sistem operasi Linux Yang dikenal dengan file system jerarki standar Salah satu file system yang ada di sistem operasi Linux yang agak sedikit berbeda Kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya Saya bahas lebih dahulu tentang manajemen file dan direktori Ini terkait dengan bagaimana caranya data-data yang kita miliki diatur dengan baik Atau disimpan dengan baik Saya ilustrasinya contohnya seperti gambar yang ada di depan ini Gimana pendapat kalian terkait dengan data-data yang bertumpukan ini Atau file-file yang bertumpukan ini Atau dokumen-dokumen yang bertumpukan seperti ini Sehingga tidak ada slot untuk meja tersebut yang nantinya akan ditempati oleh penggunanya Seandainya dokumen-dokumen atau kertas-kertas atau file-file ini Contohnya kita atur Kita buat dalam bentuk contohnya bantek atau bindek Selanjutnya diatur yang mana file contohnya file masukan atau file masuk Yang mana contohnya dokumen yang baru masuk Atau contohnya yang mana yang dokumen keluar Atau contohnya ada surat perjanjian dan yang lain-lainnya Nanti kan lebih enak Lebih enak terutama pada waktu kita butuh untuk pencariannya Pada waktu pengguna butuh Untuknya kan akan dicari Tapi kalau semua penyedatannya disimpan seperti ini Atau contohnya dokumennya disimpan seperti ini Tentunya akan menghambat Menghambat pekerjaan kita sendiri nantinya Seandainya data-data ini atau dokumen-dokumen ini Yang bentuknya adalah hard copy Kita simpan atau kita rapikan Kita kategorikan berdasarkan kategorinya Contohnya surat keluar Selanjutnya surat masuk Surat perjanjian Ataupun yang lain-lainnya Sehingga nanti akan disimpan di kategorikan seperti ini Nanti akan lebih mudah Terutama untuk pencarian Ini kalau berbicara tentang dokumen Sama halnya dengan file dan directory yang kita miliki Contoh yang paling simpel seperti ini Seperti ini Desktop yang ada di komputer kita Atau di salah satu komputer yang pernah kita temuin Contohnya Gimana menurut kalian? Jelimet, ribet, ataupun yang lain-lainnya Kalau dilihat seperti ini Ini di tampilan desktop komputer kita Penuh dengan aplikasi dan file-file yang Mungkin file tersebut tidak bertuang Dalam artian kita tidak sengaja Atau tidak sengaja Nyimpan data-data contohnya di sini Contohnya data ataupun aplikasi Di sini ada beberapa file Selanjutnya ada beberapa aplikasi Yang tersimpan contohnya ke desktop ini Ini akan salah satunya akan berakibat Memperberat terhadap kinerja dari komputer Yang kita miliki salah satunya Tentang manajemen file Manajemen file merupakan metode dan struktur data Yang digunakan sistem operasi Untuk mengatur, mengorganisir file Pada disk atau partisi Atau bagian-bagian dari memori Dalam hal ini adalah memori sekunder tentunya Gimana caranya sistem operasi Nanti mengatur dan mengorganisir file Sistem file berfungsi untuk Menyimpan file-file tertentu Cara memasukkan sistem file ke disk Atau partisi adalah dengan cara Di format tentunya Jadi pada waktu kita melakukan Exhalasi sistem operasi Biasanya Yang kita lakukan adalah Kita akan melakukan format Terhadap disk tersebut tentunya Baru selanjutnya data-data Yang ada di sistem operasinya Nanti akan disimpan di draft tersebut Nah di awal kita biasanya ditentukan Apakah akan dipartisi atau enggak Kalau pengen dipartisi Berapa partisinya Apakah satu atau dua Atau contohnya lebih dari dua Nah selanjutnya File untuk sistem operasinya Nanti akan diletakkan di mana Di awal pun sebenarnya sudah ada Terkait dengan manajemen file Tentunya manajemen file disini punya manfaat Yang pertama mengurangi resiko kehilangan file Yang disebabkan karena contohnya terhapus Baik disengaja ataupun tidak disengaja Atau contohnya tertimpa file baru Ada file baru Contohnya yang namanya Kita simpan dengan nama yang sama File yang sama Tentunya nanti akan ada yang namanya override Override disini Berarti mau diganti enggak Atau mau ditimpa enggak Dengan file yang baru kita simpan Selanjutnya tersimpan di mana saja Contoh seperti tadi yang di desktop Tersimpan di mana saja Tidak tahu itu file-nya punya siapa Kalau contohnya komputernya hanya digunakan oleh satu user Berarti kan kita bisa Bisa kasarnya Bisa memfonis bahwa file tersebut Punya si user tersebut Tapi kalau seumpamnya komputernya digunakan oleh beberapa user Nah kita kan agak bingung juga Nah file ini punya siapa Bisa jadi karena kita enggak sengaja File tersebut contohnya terhapus Atau contohnya tertimpa file baru Oke sasaran manajemen file Yang pertama memenuhi kebutuhan manajemen data pemakai tentunya Menjamin data pada file adalah valid Ini sasaran manajemen file Optimasi kerja Jadi lebih cepat Kalau dilihat dari kecepatan kerjanya Selanjutnya menyediakan peninjak masukan Atau keluaran beragam tipe penyimpanan Jadi dengan adanya manajemen file Nanti kita akan mengetahui Jenis atau tipe dari file yang kita simpan Selanjutnya meminimalkan potensi kehilangan atau kerusakan data Dengan adanya manajemen file Kita bisa meminimalisir potensi kehilangan atau kerusakan Terhadap data yang kita miliki Menyediakan sekumpulan interface Masukan atau keluaran Ini kalau dilihat dari sasaran dari manajemen file Menyediakan dukungan inputan atau keluaran Apalagi kalau sumpahnya nanti file tersebut akan digunakan oleh banyak pemakai Fungsi dari manajemen file Membuat tentunya atau create Kita bisa membuat file baru Kita bisa membuat folder baru Ataupun yang lain-lainnya Memodifikasi atau yang biasa disebut dengan edit Dan menghapus file Kalau memang file tersebut contohnya tidak digunakan lagi Mekanisme pemakai file bersama Atau contohnya kita bisa sharing file yang kita miliki Atau folder yang kita miliki Kemampuan backup dan recovery Jadi ada istilah backup dan recovery Kalau backup berarti kita membuat salinan baru Kalau recovery berarti kita ngerestore nantinya Contoh yang cukup penting biasanya adalah Database yang kita miliki yang ada di perusahaan Semakin banyak backup sebenarnya semakin bagus Cuman yang perlu kita lihat adalah dari segi penyimpanan Dari sisi penyimpanan apakah cukup Kalau seumpamanya nanti kita backup-backup terus Atau apakah backup-nya kita buat secara per rutin Rutin contohnya per bulan Atau kita tentukan contohnya per minggu Atau per hari Selanjutnya ada yang namanya recovery Recovery di sini fungsinya adalah Untuk mengakomodir kesalahan yang ada di sistem yang sekarang Kalau contohnya sistemnya crash Dan yang lain-lainnya Kita bisa melakukan recovery dari backup-an Data yang kita miliki Selanjutnya informasi tersimpan aman dan rahasia Kalau file-nya sudah diatur dengan baik Nanti akan ada yang namanya kerasian data Tentunya akan lebih aman Menyediakan interface yang user-friendly Selanjutnya ini kalau dilihat dari fungsi manajemen file Mekanisme pemakaian file secara bersama Menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali Contoh ada yang namanya read access Pengendalian terhadap akses membaca Kita bisa membuat yang namanya manajemen file Kita bisa mengatur pengaksesan terhadap file yang dimiliki Contoh file tersebut hanya bisa dibaca saja Atau contohnya hanya bisa dimodifikasi Contohnya izin akses untuk read Kalau tadi yang di atas ini izin akses untuk read saja Hanya membaca saja Atau contohnya untuk pengendalian terhadap akses menjalankan program Atau yang biasa disebut dengan execute Jadi kurang lebih izin akses itu ada tiga Yang pertama izin akses untuk read Atau read, izin akses untuk read Atau modifikasi Atau izin akses untuk execute Atau menjalankan program Contoh seperti ini Ini yang disebut dengan izin akses Yang hanya read only saja Jadi si pengguna hanya bisa ngebaca saja Kalau pengen nyimpan Berarti harus di save as Kan dasarnya seperti itu Oke selanjutnya Kita berbicara izin akses yang ada di sistem operasi Linux Kalau di sistem operasi Linux Itu sudah ada yang namanya izin aksesnya Izin akses untuk R Izin akses untuk W Atau read Dan izin akses untuk modifikasi Contoh yang paling simpel Kita bisa lihat Pada waktu kita ketik Contohnya LS pasimin R Di directory yang kita miliki Contoh Izin akses untuk Ada yang namanya desktop Kalau yang warna biru di sini Disebut dengan directory Atau folder Biasanya kalau di Windows Tapi kalau yang warnanya putih Biasanya disebut dengan file Biasanya ditandai dengan D Kalau awalnya ditandai dengan D Berarti directory atau folder Tapi kalau ditandai dengan minus Berarti file biasanya Contoh Ada D Ada min RW min R min R min Ini kalau dikategorikan jadi tiga Yang pertama izin akses untuk user Selanjutnya izin akses untuk group Dan izin akses untuk other Jadi yang paling awal D atau minus di sini Menandakan file atau directory Selanjutnya tiga izin akses berikutnya Contoh RWX Atau RW min Atau yang lain-lainnya Ini menandakan izin akses untuk user Selanjutnya tiga izin akses berikutnya Menandakan izin akses untuk group Selanjutnya tiga izin akses berikutnya Menandakan izin akses untuk other Nanti akan saya bahas lebih lanjut Di materi tentang Di materi tentang Administrasi dasar dan Administrasi sistem di sistem operasi Windows Contoh implementasi manajemen file Dan directory atau folder Kalau di sistem operasi Windows Contoh pada waktu kita install Sistem operasi Windows Biasanya kan kita akan melakukan partisi Contoh Saya buat partisi jadi dua Contohnya Selanjutnya setelah Anggaplah partisi Dengan drive C Atau drive D Contohnya Setelah partisi Nanti bisa jadi di dalam partisi Ada yang namanya folder Atau di dalam partisi Contohnya drive C Atau drive D Ada yang namanya file Kadang-kadang seperti itu Nah di dalam folder Ada yang namanya subfolder Kadang-kadang di dalamnya Kita buat yang namanya subfolder baru Selanjutnya di dalam folder Ada juga yang namanya file Di dalam subfolder kita buat sub-folder lagi. Di dalam sub-folder bisa jadi kita buat file juga atau di dalam sub-folder kita buat file lagi. Sebenarnya file ini nanti akan diletakkan di mana sih? Ini yang perlu kita atur. Perlu kita atur terutama kepemilikan dari file tersebut. Contoh partisi yang ada di sistem operasi. Kalau dilihat dari harddisknya, kemungkinan harddisknya cuma satu. Contohnya cuma pada waktu kita melakukan instalasi, kita buat partisinya jadi tiga. Anggaplah C di sini untuk sistemnya, D ini untuk data pribadi, selanjutnya yang E di sini saya gunakan untuk kerjaan. Contoh saya buat seperti ini. Ini yang disebut dengan partisi. Berarti ada tiga partisi di sistem operasi, di harddisk yang kita miliki. Kalau dilihat dari defaultnya, harddisknya cuma satu. Tapi partisi ini contohnya ada tiga. Selanjutnya ada yang namanya folder dan file. Ini yang disebut dengan folder. Folder atau contohnya disebut dengan drive, drive C, drive D, dan drive A. Selanjutnya ini yang disebut dengan folder. Kadang-kadang di dalam folder ada yang namanya file. File di sini entah contohnya file bertuan atau tidak bertuan. Apakah contohnya kita salah untuk penyimpanannya ataupun yang lain-lainnya. Alahkah lebih baiknya tidak disimpan seperti ini contohnya. Letakkan file yang data-data yang kita miliki ke lokasi aslinya. Atau ke harusnya kita simpan di mana. Kalau yang berkaitan dengan sistem, kita simpan di drive C. Selanjutnya kalau yang terkait dengan data-data pribadi dan yang lain-lainnya. Data kerjaan contohnya kita simpan di drive A. Yang data pribadi kita simpan di drive D contohnya. Contoh seperti itu. Selanjutnya di dalam subfolder pun kadang-kadang ada yang namanya file juga. Ini contohnya. Ada file yang nyangkut. Sebenarnya dari manajemen file kita bisa melihat tipe file berdasarkan jenis file. Karena bisa dilihat dari extension dari file tersebut. Contoh kalau yang aplikasi perkantoran contohnya untuk yang Microsoft Office contohnya ada Microsoft Word, ada yang namanya Microsoft Excel, selanjutnya ada yang namanya Microsoft PowerPoint. Contoh yang Microsoft Word contohnya yang versi 2003 ke bawah biasanya extensionnya kan .doj. Tapi kalau yang 2007 ke atas extensionnya .doj. Dari sini pun kita bisa melihat jenis data berdasarkan tipe filenya. Atau contohnya yang Excel 2003 biasanya extensionnya .xls, tapi kalau yang 2007 ke atas .xlse dan seterusnya. Atau contohnya data-data tipe file yang lainnya berdasarkan jenis datanya. Kita bisa lihat yang paling simpel dari tipe atau extension filenya. Ini contohnya jenis data berdasarkan tipe file berdasarkan jenis data. Kalau di sistem operasi Linux ada yang namanya Libra Office atau Open Office. Contoh untuk yang Libra Office kalau di sistem operasi Linux, anggaplah kalau di Windows, kebunyai Windows contohnya Microsoft Office. Tapi kalau yang di Linux ada yang namanya Libra Office atau Open Office. Enaknya dia mendukung banyak versi. Bisa disimpan contohnya dalam bentuk aslinya .odt. Atau contohnya bisa disimpan dalam bentuk Microsoft Word contohnya atau Microsoft Excel ataupun yang lain-lainnya. Ini untuk yang Libra Office.calp. Bahkan dia bisa disimpan dalam bentuk .xlse. Ini enaknya. Atau bisa kita simpan dalam bentuk PDF contohnya. Ini contohnya untuk yang Libra Office.impress. Bisa disimpan contohnya dalam bentuk format-format yang lainnya. Di samping defaultnya .odt. Ini kalau berbicara tentang tipe file, jenis file berdasarkan fungsinya. Selanjutnya kalau berbicara tentang sistem operasi Windows kurang lebih jenis file berdasarkan fungsi kalau di sistem operasi Windows itu ada tiga. Yang pertama ada yang namanya file system dan file program aplikasi. Biasanya akan tersimpan di C program file. Intinya semua ini biasanya disimpan di drive C biasanya. Selanjutnya ada yang namanya file document. Biasanya ada di my document. Jadi user yang kita daftarkan otomatis dia akan punya folder document tersendiri. Jadi untuk drive C disini kasarnya disebut dengan file-nya dari sistem operasi Windows-nya. Yang drive C contohnya untuk sistemnya. Selanjutnya untuk D-nya untuk data pribadi. Yang E-nya contohnya untuk kerjaan. Jadi kita bisa atur seperti itu. Kurang lebih kalau sistem operasi Windows dibagi menjadi tiga ini. File systemnya, file program aplikasi biasanya akan disimpan di C program file. Selanjutnya ada file document. Selanjutnya untuk materi berikutnya saya akan bahas tentang file system di dua sistem operasi ini. Ada sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. File system itu apa? Atau yang biasa disebut dengan sistem berkas. Merupakan metode penyimpanan file pada komputer. Atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi file tersebut. Ini fungsi dari file system. Struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system memiliki dua bagian. Yang pertama kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang berhubungan. Atau struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi memenai seluruh file dalam sistem. Fungsi dari file system itu sendiri memberi nama pada file. Yang kedua fungsi lainnya konversi penamaan. Berikutnya semua sistem operasi memiliki file systemnya sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hirarki. Cuman ada sedikit perbedaan antara sistem operasi satunya dengan sistem operasi yang lainnya. Hubungan file system operasi file system dengan sistem operasi. Kalau dilihat dari hubungannya, file system merupakan interface-nya yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Jadi kasarnya file system ini merupakan tampilan awalnya. Atau interface yang menghubungkan antara sistem operasi dengan hard disk sebenarnya. Atau dengan media penyimpanan sekundar. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta file system untuk membuka file yang diminta tersebut. File system akan mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file itu ditemukan, file system akan membaca file tersebut. Kemudian mengirimkan informasi kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca. Contoh yang paling simpel, kita bisa melakukan pencarian. Melakukan pencarian terhadap data-data yang kita ingin kita cari. Baik itu di drive C atau di drive D ataupun yang lain-lainnya. Kita akan bisa melakukan pencarian contohnya berdasarkan nama atau berdasarkan extension-nya. Ini yang terkait dengan hubungan file system dengan sistem operasi. Yang pertama, saya bahas tentang file system di sistem operasi Windows. Secara jaris besar, file system di sistem operasi Windows terbagi menjadi dua. Yang pertama ada FAT, File Allocation Table namanya. Selanjutnya ada NTFS, ini yang terbaru. Umumnya sistem operasi Windows yang terbaru sudah menggunakan ini. NTFS atau New Technology File System. Nanti bisa dilihat dari interface yang ada di drive itu sendiri. Nanti saya contohin. Yang pertama, FAT. Merupakan sebuah file system yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara dirinya beroperasi. Ada beberapa versi FAT yang ada hingga saat ini. Contohnya ada FAT 12, ada 16, dan ada 32. Dan EXT, FAT. Selanjutnya ada yang namanya NTFS. New Technology File System yang memiliki sebuah desain sederhana namun memiliki kemampuan yang lebih baik kalau dibandingkan dengan FAT. NTFS pertama kali dikenalkan oleh Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi yang terbaru. Mulai dari Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Umumnya kalau sudah menggunakan, si tiga sistem operasi di sini, sudah menggunakan NTFS. Untuk yang file systemnya. Ini contoh untuk versi-versi yang ada di NTFS. Generasinya, keunggulannya. Yang pertama, dapat mengatur volume kuota. Kuota volume untuk setiap pengguna. Selanjutnya mendukung sistem berkas ter-enskripsi. Mendukung kompresi data yang transparan. Selanjutnya mendukung yang namanya hardlink. Selanjutnya mendukung penamaan berkas. Dengan metode pengodan Unicode. Selanjutnya memiliki future untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas, dan yang lain-lainnya. Contoh yang paling simpel ini. Kalian bisa lihat contohnya di drive C. Selanjutnya, klik kanan properties. Nanti kalian akan melihat tipe file yang ada di sistem operasi yang kalian miliki. Kalau kalian pengguna sistem operasi Windows, contohnya Windows 7, 8, atau 10, biasanya sudah menggunakan, untuk Windows-Windows yang berbaru, sudah menggunakan NTFS. Ini contoh tampilan dari FAT yang ada di sistem operasi Windows yang agak lama. Ini tampilan dari yang file system di sistem operasi Windows yang sudah menggunakan NTFS. Tapi kalau yang sebelumnya masih menggunakan FAT. Kita bisa lihat dari fiturnya, menu-menu yang ada di sini, kalau yang FAT fiturnya cuma dua, ada General dan Tool. Tapi kalau yang NTFS, dia sudah bisa menggunakan, bisa kompres, atau contohnya bisa melakukan huddling, atau bisa clean up, dan yang lain-lainnya. Oke, ini perbedaannya. Contoh seperti yang ada di depan ini. Bahkan bisa diubah penamaannya. Kalau kita menggunakan yang NTFS. Oke, kalau di sistem operasi Linux, secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Extended 2, ada Extended 3, ada Extended 4, dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang sistem operasi Linux. Nah, kalau di sistem operasi Linux, untuk manajemen file terkait dengan file system hirarki standar, atau file system yang ada di sistem operasi Linux, kurang lebih dibagi menjadi ini. Ini yang membedakan antara sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Kalau di Linux, dia punya yang namanya file system hirarki standar. Jadi, masing-masing directory atau folder ini punya tugas dan fungsi masing-masing. Contoh yang paling simpel. Kalau kalian pengen konfigurasi, fokusnya ada di sini, directory etc. Selanjutnya, kalau terkait dengan directory dev di sini, biasanya terkait dengan device file. Contohnya, hard disk yang kita miliki, atau contohnya kita sambungkan floppy disk, atau kita sambungkan flash disk, nanti otomatis akan tersimpan di directory dev. Atau contohnya, kita buat user baru contohnya, nanti otomatis akan tersimpan di dalam directory. Ini perbedaan antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Kalau di sistem operasi Windows, kurang lebih file systemnya kan cuma ada tiga. Ada file systemnya, yaitu sistem yang di C, sistem selanjutnya ada di program file untuk menyimpan-nyimpan aplikasinya, berikutnya ada MyDocument. Tapi kalau di sistem operasi Linux, ini lumayan agak banyak. Kurang lebih defaultnya seperti ini. Ini kurang lebih beberapa directory penting yang ada di sistem operasi Linux, ada directory contohnya slash, slash di sini merupakan directory root. Biasanya diawali dengan slash. Selanjutnya ada directory slash home, biasanya untuk home directory user. Ada directory bin, untuk binary, ada directory USR, ada directory-directory yang lainnya, contohnya ada spool, ada var, selanjutnya ada directory dev, ada directory sbin, ada directory etc, yang fungsinya adalah untuk melakukan konfigurasi. Contoh, saya coba buka sistem operasi Linux. Ini contohnya sistem operasi Linux. Selogen menggunakan superuser, saya clear deh. Ini implementasi dari file system hirarki standar. Kita bisa masuk contohnya ke directory root, CD spasi slash, kita bisa lihat ls. Ini beberapa directory yang ada di sistem operasi Linux. Terutama di sini saya menggunakan sistem operasi Linux yang distrodebian. Ini kurang lebih directory yang menunjang dari sistem operasi Linux itu sendiri. Total ada 76. Backfile atau directory. Contohnya ada directory bin, ada boot, ada dev, ada etc, ada directory home. Jadi kalau semuanya kita ingin masuk ke directory, contohnya kita masuk ke directory home, kita harus menggunakan slash. Seperti ini, CD spasi slash home. Baru kita lihat isinya. Di sini ada beberapa directory yang ada, ada beberapa user yang sudah didaftarkan di directory home. Atau contohnya saya ingin masuk ke directory ETC. Directory ETC di sini fungsinya adalah untuk file konfigurasi. Ada banyak file dan directory yang nantinya bisa kita gunakan. Dan beberapa directory-direktory yang lainnya yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri. Ini salah satu perbedaan dari sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Kalau saya contohkan, contohnya kalau di sistem operasi Windows, seperti ini nih, saya coba share screen. Kalau di sistem operasi Windows, kurang lebih kan persimpan di sini nih. Ada Windows, C Windows, berarti ini kan file sistemnya Windows. Selanjutnya program file, ada program file X dan My Document. My Document biasanya kan ada di sini. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang sistem operasi Windows. Tapi kalau sistem operasi Linux, kurang lebih seperti ini. Yang tadi sudah saya tampilkan. Ini kurang lebih directory-direktory yang ada di sistem operasi Linux. Yang menunjang kinerja dari sistem operasi Linux itu sendiri. Demikian penjelasan dari manajemen file dan directory. Berikut file system yang ada di sistem operasi Linux. Atau yang biasa disebut dengan file system hierarchy standar yang ada di sistem operasi Linux. Demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.